Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya Sejak 1 Maret 1919, Demonstrasi Damai Nasional berlangsung selama 2 bulan untuk kemerdekaan Korea Namun Jepang membunuh 7.500 orang dan 47.000 orang ditangkap Sepenggal dari kisah perjuangan mereka diadaptasikan ke sebuah film yang berjudul Air Resistance Yang dirilis pada tahun 2019 Dan disajikan dengan nuansa hitam putih yang membuat film ini semakin menarik Di awal film kita akan diperliarkan dengan seorang tahanan perempuan Dengan kaki dan tangan diikat, berjalan lemas dengan kepala tertutup Gadis itu bernama Yoo Gwansun Seorang gadis yang memotori kemerdekaan Korea Yoo Gwansun difonis 8 tahun Fonis 5 tahun pada persidangan pertama Dan fonis 3 tahun pada persidangan ulang karena menghina pengadilan yang menurutnya tidak adil Di tengah perjuangan kemerdekaan selalu ada yang berkhianat para negaranya hanya demi uang Dia bernama Nishida Jiro Yang baru diangkat menjadi polisi oleh Jepang Nishida ingin menjadi warga negara Jepang seutuhnya Sementara itu Yoo Gwansun dibawa ke sel wanita nomor 8 Yang ternyata disana terdapat belasan tahanan yang dikurung dalam ruangan sempit Jangankan untuk duduk, untuk berdiri saja mereka sudah berdesak-desakan Di dalam sel ada seorang ibu yang mengenalinya Anaknya dibunuh saat protes terjadi Ibu itu menganggap Yoo Gwansun lah yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya Lalu para tahanan mulai berjalan berkeliling dengan tujuan kaki mereka tidak bengkak karena selalu diam berdiri Para tahanan dijatah makanan satu kepal nasi dalam kotak Lalu Yoo Gwansun memberikan jatah nasinya pada ibu yang membencinya Namun ibu itu melemparkan nasi yang diberikan oleh Yoo Gwansun Lalu nasi itu diambil lagi oleh Kwon Aira yang merupakan teman satu sekolah Yoo Gwan Ia mengatakan untuk tetap menjaga kesehatannya karena perjuangan masih panjang Untuk menghibur diri sambil berjalan berkeliling Para tahanan mulai menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Arirang Yang merupakan lagu kesatuan Korea Suara nyanyian mereka terdengar keluar ruangan Lalu seorang sipir wanita menegur dan menyuruh mereka untuk berhenti Yoo Gwan mengatakan kalau mereka merip katak yang berhenti bersuara ketika ada yang datang Lalu sambil tertawa mereka mulai bersuara seperti katak Sipir kembali menegur dan Yoo Gwan menjawabnya Kami bukan katak dalam bahasa Jepang Setelah itu mereka kembali bernyanyi Dan kali ini nyanyian mereka terdengar sampai kesel sebelahnya Dan mereka pun juga ikut bernyanyi Hal ini membuat sipir wanita geram dan melaporkan para kepala penjara yang bernama Shintaro Dan Shintaro menugaskan Nishida untuk mencari tawanan yang pasti berbahasa Jepang Nishida pun mengeluarkan paksa semua tahanan dari sel nomor 8 Nishida memancing mereka dengan perintah duduk dalam bahasa Jepang Lalu Li Ok Yi menuruti perintah tersebut Menandakan ia mengerti bahasa Jepang Tidak ingin terjadi apa-apa dengan temannya Yoo Gwan mengatakan kami bukan katak dalam bahasa Jepang Melihat itu wanita lainnya juga mengatakan hal yang sama untuk melindungi temannya Shintaro yang mengetahui hal itu memperingati Nishida Dan mengatakan kalau anjing bisa menggigit tuannya jika lapar Sambil menginjak Akinisida Shintaro memerintahkan untuk mengurangi jatah makanan untuk tahanan Dan kini selain sel mereka yang begitu sempit Penderitaan mereka bertambah dengan kurangnya makanan Yang membuat mereka kelaparan Lalu mereka saling bergurau Agar mereka lupa kalau mereka belum makan Dalam rasa laparnya Yoo Gwan ingat saat dulu ia dan keluarga berdoa sebelum makan bersama Tapi saat mereka akan makan Tiba-tiba datang tentara Jepang menerobos masuk ke rumah mereka Yang ternyata keluarga Yoo Gwan telah diintai sejak lama sebagai pelopor kemerdekaan Namun untungnya Yoo Gwan berhasil pergi membawa dokumen-dokumen penting Dan kabur lewat belakang rumah Kembali ke masa kini Akhirnya para tahanan kembali mendapat jatah makanan Rupanya tujuan Jepang memberikan mereka makanan adalah Agar mereka mau mengatakan Siapa yang pertama kali mengatakan kami bukan kata Lalu enam orang wanita dipanggil dengan alasan pemeriksaan kesehatan Yang tujuan sebenarnya adalah untuk menginterogasi mereka Setelah interogasi selesai Petugas penjara langsung membawa Yoo Gwan dengan paksa Kon Aira sangat yakin kalau diantara enam orang itu ada yang mengadukan Yoo Gwan Yang ternyata seorang dari mereka yang sedang hamil telah membocorkan rahasia mereka Jepang mengancam kalau ia tidak mengatakannya Maka saat bayinya lahir bayi itu akan dibuang Sementara itu Yoo Gwan dibawa ke sebuah ruangan Di sana ia melihat alat-alat penyiksaan dan rambut yang berserakan Yoo Gwan sadar betul kalau itu adalah ruangan penyiksaan Tidak lama kemudian Sintaro yang didampingi oleh Nishida mendatanginya Lalu Sintaro menyuruhnya untuk duduk Tapi Yoo Gwan tidak menurutinya Melihat itu Sintaro menyuruh Nishida untuk memukul saudari setanah airnya sendiri Lalu Sintaro menyuruh Nishida untuk menggantung Yoo Gwan Kedua tangan Yoo Gwan diikat dan digantung dengan tali Sebelum pergi Sintaro membuka pakaian Yoo Gwan Yang konon katanya Orang Korea akan bunuh diri jika pria selain suami mereka Melihat mereka telanjang Setelah beberapa hari digantung Yoo Gwan sudah tidak sadarkan diri Sintaro yang belum puas Dan selanjutnya memasukkan Yoo Gwan ke sebuah kurungan kecil Kaki tangannya diikat menempel ke dinding Bahkan untuk menoleh saja hanya bisa beberapa derajat Di sebelah kurungannya juga ada seorang pria yang ditahan Lalu mereka pun berkenalan Pria itu bernama Cho Sang Pil Yang ternyata pria itu satu sel dengan kakaknya yang bernama Yoo Woo Seok Lalu Yoo Gwan teringat saat dia mempersiapkan bendera untuk demonstrasi Yang ternyata kakaknya Yoo Woo Seok Diam-diam telah membuat stempel bendera agar pekerjaannya lebih mudah Beberapa hari kemudian Tahanan di samping Yoo Gwan dibebaskan Berhari-hari di sel sempit membuat tubuhnya kaku Yoo Gwan mencoba meminta air Tapi penjaga itu hanya menyiramkan ke wajahnya Nishida menatanginya dan mengatakan kalau ia bisa mengampuninya Asalkan ia meminta pengampunan dalam bahasa Jepang Namun Yoo Gwan tidak menjawab dan air matanya mengalir deras Dalam tangisannya Yoo Gwan teringat hari demonstrasi untuk menyuarakan kemerdekaan Korea Lalu tidak lama kemudian datang tentara Jepang dengan bendera Korea di depannya Dan secara membabi buta tentara itu menembaki para demonstran Kedua orang tuanya tewasan itu juga Ayahnya ditembak dan ibunya ditebas saat melindungi Yoo Gwan dan kakaknya Sementara Yoo Gwan dan kakaknya dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara Setelah beberapa hari akhirnya Yoo Gwan dikeluarkan dan dikembalikan ke dalam selnya Mereka menangis melihat kondisi Yoo Gwan sambil memijar kakinya Beberapa hari kemudian Yoo Gwan mulai sehat dan ia diberi ruang untuk duduk oleh tahanan lainnya Beberapa minggu kemudian terlihat air ketuban mengalir dari sel mereka Yang ternyata wanita yang sedang hamil itu akan melahirkan Dengan sebuah gerobak ia diantar ke ruang persalinan Musim dingin pun tiba dan ini adalah masa tersulit bagi mereka Bayi yang baru lahir harus merasakan dingin yang penjara Para tahanan mencoba memberi kapas dari baju mereka dan memeluk anak itu agar tetap hangat Dengan air lelehan es mereka memberi bayi itu minum Itu adalah air terbaik yang mereka dapat di penjara itu Setelah musim dingin berlalu Yoo Gwan kembali fokus dengan rencananya Ia meminta pekerjaan agar ia bisa memantau kondisi di luar Nishida memberitahu Sintaro kalau Yoo Gwan meminta pekerjaan Sintaro pun mengizinkannya dan memberikan pekerjaan terberat di penjara itu Akhirnya Yoo Gwan ditempatkan di tempat pencucian pakaian Dan terus dipantau oleh Nishida Di malam harinya Yoo Gwan menyampaikan rencana protesnya di penjara Namun teman-temannya khawatir karena ini sangatlah berbahaya Bekerja di tempat pencucian membuat tangan Yoo Gwan menggelupas Karena zat kimia keras yang digunakan untuk mencuci pakaian Lalu tiba-tiba seorang sipir memanggilnya Yoo Gwan disuruh menemui Nishida Ternyata Nishida memperingati Yoo Gwan untuk menjaga sikapnya agar ia bisa bertahan Saat akan pergi Yoo Gwan mencoba menanyakan tanggal hari itu Dia mengatakan ingin memperingati hari kematian kedua orang tuanya Dan akhirnya Nishida memberitahu tanggal di hari tersebut Dimulai di hari itu Yoo Gwan mulai menghitung hari dengan menandainya dengan batu Dan tujuan dia mengetahui tanggal sebenarnya adalah Untuk menghitung mundur hari jadi Korea Hujan yang turun sangat ia nikmati seolah-olah Itu adalah hujan terakhir yang ia rasakan Di dalam sel salah seorang temannya mengatakan Kalau dia tidak pernah menyesal telah melakukan protes Karena dia melihat secara langsung saat antara Jepang memotong tangan kakaknya Saat memegang bendera Korea Hari-hari terus berlalu Yoo Gwan terus bekerja di pencucian Tapi di hari itu tiba-tiba Yoo Gwan jatuh pingsan saat bekerja Bukannya dirawat Tapi salah seorang sipir Memerintahkan untuk membawanya kembali ke dalam sel penjara Yang ternyata Yoo Gwan hanya berpura-pura sakit Agar dia bisa kembali ke dalam selnya Di hari itu tanggal 1 Maret 1920 Tepat jam 12 siang Yoo Gwan mendeklarsikan kemerdekaan Korea Di hadapan para tahanan Teriakan kemerdekaan mereka terdengar di seluruh penjara Dan memicu 3.000 orang di dalam penjara tersebut Meneriakan kemerdekaan Korea Bahkan teriakan mereka terdengar sampai keluar penjara Hingga memicu rakyat Korea Untuk turun ke jalan merayakan hari kemerdekaan Korea Jepang segera bertindak Dan rapat dadakan pun digelar Sintaro berniat untuk menyingkirkan pemimpin aksi Tapi Nishida yang merupakan orang Korea asli Melaporkan siapa dalang dari aksi tersebut Mereka pun pergi ke sel nomor 8 Untuk menjemput Yoo Gwan Dan membawanya secara paksa Ia dibawa ke ruang isolasi Sintaro menanyakan siapa yang menyuruhnya Untuk melakukan hal tersebut Tanpa rasa takut Yoo Gwan mengatakan Kalau Jepang akan hancur Sintaro yang emosi memborgol tangan Yoo Gwan Lalu ujung jari tangannya ditusuk Dan semua kukur tangannya dicabur Karena demonstrasi itu Jepang membuat strategi adu domba Dengan memberikan pengurangan masa tahanan Tapi remisi itu tidak berlaku bagi yang meneriakan Kemerdekaan Korea Lalu di sel pria kakak Yoo Gwan mendapat kabar Kalau adiknya diisolasi di ruang bawah tanah Di sel isolasi tersebut Kaki dan tangan Yoo Gwan dirantai Bahkan ruangan itu tidak ada pencahayaan Kecuali dari celah tempat memberi makanan Beberapa bulan kemudian Tahanan wanita dibebaskan Lee Oki menandatangani kebebasannya Dengan kata merdeka dalam bahasa Korea Di perjalanan keluar penjara Untuk pertama kalinya Kwon Aira tersenyum Karena ia mendapat kabar Kalau pemerintahan sementara Korea Telah dibentuk di Shanghai Sementara Yoo Gwan kembali dibawa Ke ruang interogasi Di sana Sintaro mengatakan Kalau hukumannya dikurangi Selama satu tahun Tapi Yoo Gwan tidak peduli Dan mengatakan Kalau dia bukan tahanan Mendengar itu Sintaro menjadi murka Dan menendang perut Yoo Gwan Agar ia tidak bisa mempunyai keturunan Seketika itu Lantai penjara digendangi Oleh darah Yoo Gwan Sun Dan salah seorang tahanan Diperintahkan untuk membersihkan darahnya Lalu dalam keadaan terluka Yoo Gwan dikembalikan ke dalam selnya Keesokan harinya Yoo Gwan terbangun Saat sinar matahari Menyentuh wajahnya Lalu Yoo Gwan duduk untuk makan Dan saat makan darahnya mengalir Namun seolah Yoo Gwan tak merasakan sakit Meski lukanya sangat parah Lalu kepala penjara Memanggil Sintaro Karena ia telah menolak 12 kunjungan untuk Yoo Gwan Dalam 3 bulan terakhir Akibat teguran tersebut Akhirnya Yoo Gwan dapat bertemu Dengan kakak dan sahabatnya Namun kondisi Yoo Gwan sangat lemah Bahkan untuk berjalan saja Dia sudah kesulitan Mereka meminta Yoo Gwan bersabar Dan bertahan sedikit lagi Namun Yoo Gwan mengatakan Seluruh badannya sangat sakit Selama beberapa hari Yoo Gwan sudah tidak memakan Makanannya lagi Sambil menatap langit-langit penjara Lalu perlahan-lahan matanya menutup Dan Yoo Gwan pun meninggal Dan Yoo Gwan pun meninggal Yoo Gwan soon wafat pada tanggal 28 September 1920 Dua hari sebelum pembebasannya Namun makamnya hilang pada tahun 1939 Saat pemakaman itu Diubah menjadi lapangan terbang Oleh tentara Jepang Sejarah ditulis bukan untuk mengukir dendam Tapi untuk mengingatkan generasi selanjutnya Bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu Tidaklah mudah Karena kemerdekaan itu Tidak diberikan begitu saja Oleh pihak penindas Tapi sang tertindaslah Yang harus memperjuangkannya Oke sekian video kali ini Maaf salah dan kurang dalam penyampaiannya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Jaga terus kesehatanmu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih